Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ini Boleh disebut Program malam ju-ju-ju-ju-ju aja apaan sih ju-ju-ju udah yang gampang aja juwita malam wah kalau denger nama juwita itu sesuatu yang bahenol ya tadi siapa pokoknya ada juwita malam tuh konotasinya kayaknya yang indah-indah kurus tinggi langsing dahi rata eh bisa jadi apa saja orang yang di di rumah aja tuh yang nyaksikan video ini bingung apaan sih ada acara juwita malam ah mau tahu kan nanti tentang juwita malam bermula sebenarnya ini adalah diilhami oleh sebuah program WhatsApp grup anak-anak muda tapi isinya sih ya ada segala macam ada nenek-nenek mama ada jahe juga apa sih jahe janda herang ya iya siapa sih yang enggak tahu jahe ya Nah jadi juwita malam itu kompleks isinya tuh jadi colate-colate yang terilhami karena saya ini terus terang punya bakat saraf tahu nggak saraf eh bocor 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 ha punya bekat saraf tapi kurang berkembang ya akhirnya karena sarafnya kalau lagi nongol tuh nah datanglah ilham saya biasa seneng nongkrong kalau malam-malam tuh di atas genteng ada yang namanya apa namanya eh atap dah rooftop gitu kan Nah itu seneng sekali di rooftop itu duduk sambil merenung sambil memandang keindahan sang rembulan nah dari cahaya rembulan yang lagi asik-asiknya itulah akhirnya mengilhami keluar bakat sarafnya mengalir puisi-puisi kata-kata indah tentang segala macam akhirnya ya begitulah singkat cerita jadilah program juwita malam di WhatsApp grup anak muda itu katakanlah grupnya namanya MLS ya terus aja bodoh orang suka nggak suka yang penting saya menyalurkan inspirasi saya apresiasi dan bakat seni juga soalnya dulunya juga ada latar belakang penyiar kalau nggak ngomong tuh kayaknya gatel kalau saya diem tuh temen-temen lagi sakit ya kenapa kagak ngoceh-ngoceh kalau udah sembuh ngoceh kayak gini baru itu dibilang sehat apa arti juwita ya artinya juwita itu berkaitan erat dengan dengan keindahan-keindahan dengan beautiful you are so beautiful pokoknya kayak gitu-gitulah yang tadi di awal sempet dikutip intinya sebenarnya adalah dilahami oleh sang rembulan cahaya yang begitu indah menerpa terang-benerang malam itu bintang-bintang berkebelap sehingga terinspirasi lah saya buat juwita malam akhirnya saya melihat juga membaca orang-orang arif arif bila sering mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu indah maha indah dan sangat menyukai keindahan-keindahan jadi di juwita malam itu kita kemas menjadi satu keindahan-keindahan bicaranya temanya apa saja bisa saja tentang cinta love 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 all about love cinta kepada anak istri cinta kepada Allah tentu saja kepada rasulnya kepada wali-wali Allah jadi semua dikaitkan memandang semua alam isi sedunia itu adalah jamal-jamal jamaliyahnya Allah keindahan-keindahannya Allah nah pokoknya kita segi-segi itulah kita mulai gali tentang keindahan-keindahan alam itu kemudian kita tuhankan baik dalam bentuk cerita para sufi cerita-cerita unik dari keseharian ataupun juga problema rumah tangga tapi semuanya berkaitan di ujungnya dengan love 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 is all about love itu yang pertama kemudian kita tahu sendiri diibaratkan bahwa cahaya bulan itu yang jatuh ke bumi itu bahwa cahaya bulan itu adalah cahaya para kekasih-kekasihnya Allah dipancarkan ke bumi dan diserap kepada orang-orang yang dikehendakinya yaitu para wali-wali Allah jadi cahaya sang rembulan yang begitu indah itu adalah cahaya para kekasih-kekasih Allah yang disayangi Allah nah semoga yang suka jujur 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 malam termasuk anda saya dan semuanya termasuk orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala begitu singkat pada jelas kita akan mulai nanti dengan video program ini baru pertama kali karena biasanya itu ternyata hasil input dari WhatsApp itu saya pernah absen selama tujuh bulan tidak membuat produksi yang namanya jujur malam di grup tersebut LMS itu banyak kalau ketemu manakib di TKN Center itu nanya gimana lagi jujur malam mana lagi itu sering di japri di hari-hari ketemu sampai ada orang nggak kenal pun Mas Agus ya Mas Gustaf ya siapa Oh saya sering ikut dengerin jujur malam padahal dia nggak pernah komen di grup itu tapi ternyata kita dengerin itu kan sampai ada juga ibu-ibu yang bilang aku punya loh rekaman jujur malamnya katanya semua penuh katanya handphone ku dengan jujur malamnya Mas Gustaf Alhamdulillah kalau ada manfaat emang kita ini tidak memberikan manfaat saja yang suka ya Alhamdulillah dan moga-moga yang akan mengikuti eh tautan atau juga broadcast dari video yang digarap oleh Mas Endra dan Bang Idan nanti di program TKN News nanti kalau memang ini silahkan ya kasih komen kalau like 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 subscribe kemudian nanti kalau subscribe dan like-nya sudah oke kita teruskan lagi program jujur malam ini sekiranya ini bermanfaat bagi kita semua buat saya buat anda dan buat kita semua terima kasih jujur 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 malam mostly for juwida lovers penuh penuh Terima kasih telah menonton